bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat proxy server menggunakan squid di ubuntu 18.04 yang dimana nanti di proxy server ini kita bisa meng-catch situs-situs HTTPS seperti facebook, youtube dan yang lain sebagainya yang kita ketahui bahwa squid itu proxy server defaultnya adalah untuk meng-catch HTTPS saja kita akan menggunakan SSL Bank untuk mengkonfigurasinya disini saya akan buat virtualisasi menggunakan virtualbox yang dimana dalam virtualbox ini kita bisa lihat topologinya seperti ini yang dimana di proxy yang saya akan install itu adalah ubuntu desktop menggunakan dua ethernet yang dimana ethernet pertama itu dengan IP bawaan dari modem ini yang kedua adalah IP statis yang akan saya distribusikan untuk jaringan local area networknya oke selanjutnya kita masuk ke virtualbox disini sudah terlihat untuk proxy servernya kita lihat settingan network adapternya yang dimana adapter pertama itu terhubung dengan brick lalu untuk name interface nya WLP2SO yang dimana WLP2SO ini adalah interface jaringan wireless saya bisa kita lihat ini adalah jaringan wireless saya saya memakai wireless sekarang untuk koneksi internetnya lalu untuk adapter keduanya itu kita pilih internet network lalu dengan nama intnet selanjutnya untuk windowsnya sendiri kita setting sebagai klien settingan jaringannya kita pilih internal network lalu namenya intnet hanya satu adapter saja oke setelah itu kita disini saya asumsikan anda telah menginstal ubuntunya dan sudah terkonek lah internetnya seperti ini kita akan cek ping terkonek dengan internet terlebih dahulu apakah sudah terkonek disini belum ya oke kita lihat di ubuntunya disini terdapat 2 ETH yang pertama ETH INP OS 3 yang dimana ini adalah yang menghubungkan ke brick yang settingan kita tadi sebelumnya kita lihat yang mengarah ke brick lalu untuk INP OS 8 ini yang mengarah ke internal adapter 2 oke selanjutnya disini status masih tidak terhubung kita akan setting sesuai dengan topologi yaitu IP nya 192.18.10.1 untuk DTH2 nya kita akan setting disini siri manual netmax nya kita pilih 24 lalu untuk DNS server nya kita masukkan 192.168.10.1 dengan DNS server dari modem nya langsung sama kita masukkan juga ini modem dan ini adalah dari interface proxy server itu sendiri lalu kita oke status sudah tersambung untuk ETH 1 nya langkah selanjutnya kita setting resolve DNS resolver nya dengan perintah nano etc resolve config lalu kita masukkan disini kita disable terlebih dahulu bawaannya nameserver 10.1 nameserver 9218.1.1 oke kita save kita cek dengan perintah if config kita bisa lihat untuk ETH 1 dengan IP ini 111 111 lalu untuk ETH 2 nya sendiri dengan IP 10.1 yang tadi kita setting selanjutnya yang kita lakukan adalah kita update apt kita cek koneksi terlebih dahulu pink google.com oke koneksi tersambung sudah kita lihat ya selanjutnya kita akan update update terlebih dahulu untuk beberapa komponen nya yang harus di update setelah selesai disini saya akan langsung ke pembahasannya yaitu menginstal squid proxy server nya sebelumnya saya akan buka windows nya terlebih dahulu kita running client nya disini IP nya akan saya setting secara manual terlebih dahulu ya jadi jika anda sudah menggunakan DHCP server itu lebih baik tapi jika memang belum kita akan setting secara manual yang dimana yang kita bisa lihat untuk kerennya sendiri adalah 192 168.10.1 itu adalah untuk gateway nya untuk server nya lalu selanjutnya kita pilih dengan tentang IP yang lebih jauh dari itu kita scroll kebawah lalu untuk gateway kita isi dengan 168.10 10.1 seperti persis di bawah ini settingan nya kita bisa lihat oke untuk DNS server nya yang awal kita isi dengan 10.1 lalu selanjutnya kita isi dengan DNS dari modem oke kita klik OK sekarang kita coba ping ke Google oke ini sudah berjalan ya kita bisa lihat sudah terhubung ya selanjutnya kita masuk ke proxy server nya disini yang perlu kita install adalah paket paket nya untuk proxy server sendiri apt install dengan perintah apst install lib.ssl dev spasi dev script lalu build essential lalu build essential fake root date helper dh auto reconfig dh app armor lalu cdbs lalu lib cpp unit def lib sasl 2 dev lalu cpp lib lalu lib karberos krb 5 dev lalu kita lihat lib database dev lib net filter lalu cpp lalu cdb nmb filter lalu cdq cdb 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 lalu cdb 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 untuk komponen LDAP nantinya jika ingin digunakan lalu selanjutnya libpam kosong g dev lip dnu tls 28 dev lip SSL dev lip dbi dev sorry perp libecap tiga libecap tiga dev lip system dv Oke kita akan install terakhirnya lip tdb dev Oke kita ikan install untuk lip XML ini tidak ada ya kita bisa lihat lip XML ini tidak ada saya salah tulis kita akan lihat lip XML ada di bagian di sini kita tambah lip XML2 jadinya lip XML2 dev enter kita tekan yes proses menginstal mohon tunggu panes saya sedikit kurang stabil selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan mendownload squid dari gtube oke kita akan download oh tunggu sebentar internet saya kurang stabil terima kasih oke prosesnya sudah selesai selanjutnya selanjutnya yang kita lakukan adalah memilih versi untuk squidnya kita lihat ini dengan perintah ls di sini sudah terinstal sudah terdownload squid CD kita masuk ke director squid disini sudah terdownload ya kita bisa lihat selanjutnya kita lihat brushnya ada berapa versi versi 3 versi 3 versi 3 versi 3 1 32 sampai versi 5 disini akan saya pakai adalah versi 5 untuk squid versi 5 dengan perintah pilih git check out oke kita akan kita sudah terlihat oke kita akan kita sudah pilih bahwa yang kita pilih squid 5 selanjutnya kita akan install tool library untuk lib tool nya apt install lib tool bin sorry salah ketik saya ketik saya selanjutnya kita ketik ls selanjutnya kita perintahkan dengan perintah bootstrap tunggu sejenak oke disini bootstrapping sudah selesai selanjutnya kita akan mengenable fungsi SSL pada squid itu dengan perintah disini saya sudah ketikan nanti saya akan kita akan menyertakan melalui lampiran deskripsi kita salin kita klik disini kita tunggu sejenak saya mau meろin lambat saya saya makan proses waktu yang cukup lama untuk proses build Compile Squid ini Kurang lebih 20 menitan Jadi akan saya percepat nanti Oke untuk confignya Sudah selesai Selanjutnya kita akan Gunakan perintah Make Make install Untuk proses ini Memakan waktu yang sangat lama Kurang lebih 30-20 menitan Makanya nanti saya akan coba Skip Prosesnya sampai akhir Kategori berhasilnya seperti apa Prosesnya mungkin Memakan waktu yang cukup lama Jadi harap bersabar Oke setelah semuanya selesai Cukup lama untuk memakan waktu Untuk merecompile Squid ini Akan tampilan seperti ini Jika sudah selesai Selanjutnya kita akan membuat Service Yang service squid sendiri Karena Yang kita install ini bukan Auto install Kita akan membuat service squidnya sendiri Dengan beberapa script yang harus kita masukkan Kita masuk ke script Ke directory Kita klik nano Lib Systemd System Lalu squid service Kita buat squid service manual Seperti ini Lalu kita isikan script yang di bawah ini Kita isikan ini Kita copy Kita save Kita ketikan System CTL Diamond Reload Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah Menginput Squid confignya Yang akan kita inputkan SSL bump Settingan konfigurasi SSL bump Di menu squid confignya Kita masuk ke directory CD ETC Squid S Langkah awal Kita klik Kita klik nano Squid Conf Disini ada beberapa konfigurasi Yang tidak terpakai Yang diantaranya Ini akan saya Kita disable Kita disable Kita disable Kita disable Lalu Ini kita ubah Sesuaikan dengan jaringan Local area Anda Disana Disini untuk local area saya 10.0 Slash 24 Selebihnya Disable semua Karena ini tidak digunakan Selanjutnya Kita tambahkan Di bawah Di bawah Di bawah HTTP Port 3128 Script ini Kita tambahkan Script ini Kita copy Tambahkan Kita Yang lama ini Kita akan Hapus Kita tempel Oke Setelah sudah disesuaikan Seperti ini Selanjutnya Kita save Selanjutnya Kita akan membuat Sertifikatnya Dengan perintah Open SSL Oke Terima kasih Tunggu 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 selamat menikmati selamat menikmati oh sorry hal yang salah disini disini saya salah kita isi untuk informasinya country namenya id-nya Indonesia ini disini setelah kalian mau diisi apa saja diisi terserah kalian ini untuk isinya apa saja selanjutnya kita lihat apakah sertifikat sudah dibuat nah disini sudah terbuat squid cak pem sama squid cacr tp oke selanjutnya saya ketikan perintah oke oke kita akan gabungkan kita akan gabungkan dua sertifikat ini menjadi satu dengan perintah seperti ini oke disini tidak ada perintah seperti ini kita akan coba koreksi kembali squid oh oke disini kenapa tidak ada bisa kita lihat disini saya salah penulisan kita bisa lihat disini saya salah disini ternyata lalu kita isikan oke disini kita lihat lagi ada penggabungan penggabungan antara squid ck sama ini menjadi squid cacr tp ini selanjutnya kita akan copy SSL ini ke directory sebelumnya kita akan buat folder cacr tp ini sebelumnya kita akan buat dengan folder cacr tp ini folder cacr tp ini di direktor squid cacr tp ini kadir cacr tp ini oke kita bisa lihat disini ada folder bernama maaf saya salah disini untuk squidnya kita akan buat folder dengan perintah seorang seorang lagi saya salah membuat foldernya selanjutnya kita copy file ini ke dalam folder ini oke oke setelah itu yang kita lakukan adalah kita copy lagi yang ini kita akan copy setelah selesai selanjutnya kita akan buat akses menggunakan control lalu kita akan selanjutnya kita klik open aksesnya selanjutnya kita tunggu oke sudah selesai selanjutnya kita berikan akses dengan perintah con lagi edisi selanjutnya kita akan inisialisasi database-nya dengan perintah user name squid security file search gen c s file 10 squid ssldb min m mb oke inisialisasi selesai selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat folder untuk catch dan servisnya kita akan start kita hapus terlebih dahulu oke senyata saya taruh di folder opoite squid oke selanjutnya saya akan berikan aksesnya dengan perintah con kita ketik lagi kita ketik lagi nggak kita kentang dan euk aku mindset lu kita enable terpintas sistem ctl start squid service oke sampai sini sudah selesai pembuatan SSL sudah selesai kita akan uji coba di clientnya langkah selanjutnya saya akan coba di clientnya disini kita akan coba sekarang saya akan coba buka video YouTube Apakah berhasil sebelumnya karena ini belum dibuat transparent saya akan setting secara manual Hai ketikan ini cpl.cpl masuk ke connection plan setting lalu setting secara manual seperti ini hai 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 oke setelah itu kita akan coba di sini koneksi anda tidak pribadi kita akan menginstall sertifikatnya terlebih dahulu ya Hai di sini saya akan install Open SSL server terlebih dahulu bahkan Oke saya akan setting terlebih dahulu untuk settingan SSH nya kita restart dengan perintah sistem CTL disini saya menggunakan WinSGP untuk IP nya sudah kita bisa lihat kita konekan selanjutnya saya akan masuk ke direktori FTC squid search nah disini saya akan copykan sertifikat ini oke setelah selesai saya akan coba install terlebih dahulu disini saya close kita ketikkan ini CPL masuk ke kategori konten sertifikat lalu masuk ke terus-terut kita pilih import kita browser dimana sertifikat berada ini kita alfile tadi kita masukkan di dokumen disini kita bisa lihat open kita next 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 yes oke disini bisa kita lihat sertifikatnya ya sudah terinstall kita akan coba uji coba di browser oke disini kita bisa lihat sertifikatnya ya disini sudah menggunakan sertifikat kita pribadi ya oke disini sudah terkoneksi antara proxy server yang menggunakan HTTPS oke terima kasih dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan dari yang pembahasan sebelumnya kali ini saya akan coba untuk membuat transparent proxy nya jadi kita tidak bisa pikir secara manual satu persatu di client yang perlu kita install adalah sertifikatnya saja sekarang yang saya lakukan adalah kita buka wound server nya saya asumsikan anda sudah mengaktifkan RC lokal di ubuntu karena pada dasarnya setiap linux itu RC lokal itu yang sekarang itu harus diaktifkan secara manual langkah disini saya sudah mengaktifkan secara manual saya asumsikan anda menonton video saya yang bagaimana cara mengaktifkan RC lokal nya kita lihat kan nano etc ini akan saya coba redirect untuk port nya sendiri kita ketikkan perintah IP tables is enter melawan re-routing lalu 10 sesuaikan dengan subnet jaringan anda di sana di sini jaringan saya 10.0-24 seperti pembahasan sebelumnya masukkan TCP destination port the port 80 link j redirect to port 3127 di sini saya gunakan 3127 nanti akan saya bahas mengapa 3127 lalu selanjutnya kita gunakan dengan perintah yang sama di sini kita copy saja kita ketikkan ulang aja free routing minpay TCP destination port nya kita rubah menjadi 4x3 minj direct to port 3129 selanjutnya kita akan mengontrik name server nya agar untuk resolve DNS resolvenya secara otomatis jadi kita tidak men-setting manual untuk di Ubuntu itu biasanya dia ketika dia di-restart jaringannya itu dia akan secara otomatis hilang kita harus setting ulang kita akan ketikan kelihatan echo name server oke langsung kita save kita coba restart dengan sistem GTL freestart rc-local untuk pembahasannya mengapa saya menggunakan port 3127 atau 3129 kita bisa lihat kembali ke directory config squid di etc squid kita bisa lihat untuk settingan http port ini secara standar terhubung di 3127 lalu untuk http saya sendiri di 3129 nah ini yang saya daftarkan di list di sertifikatnya di port 3127 untuk port 80 nya lalu 3129 untuk port SSL nya oke sudah jelas sekarang kita akan restart squid nya kita akan coba masuk ke client kita otomatik detect kita hilangkan kita tunggu kita akan coba tes apakah sertifikat itu telah berjalan atau tidak disini tidak berjalan karena dns resolve port nya itu harus disambungkan kita bisa lihat ini kita harus disable terlebih dahulu kalau kita save kita coba kembali oke kita lihat sertifikatnya sudah berjalan untuk transparent nya silahkan anda eksplorasi untuk kepentingan edukasi dan yang lain sebagainya bagaimana cara nge-block nya dan segala macem tinggal anda eksplorasi saja kita bisa lihat bapak 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 oke sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum semoga bermanfaat antara pembuatan sproksi tersebut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih